Pukat yang dilabuhkan di laut Pukat yang dilabuhkan di laut Setiap ahli taurat yang menerima pelajaran dari hal kerajaan surga itu Seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharaannya Setelah Yesus selesai menceritakan perumpamaan-perumpamaan itu Ia pun pergi dari situ Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Yesus Injil hari ini kembali berbicara tentang kerajaan surga Melalui sebuah perumpamaan Yesus mengatakan bahwa Kerajaan surga itu seumpama Pukat Yang ditebarkan ke laut Dan mengumpulkan berbagai jenis ikan Kemudian penjala itu akan mengumpulkan ikan-ikan yang baik Dan membuang ikan-ikan yang tidak baik Perumpamaan ini memberikan gambaran Dimana berkumpullah di dunia ini semua manusia dari segala lapisan dan kalangan Semua manusia diberi kebebasan untuk Menerima ajaran Allah atau tidak Menghayati firmannya atau tidak Dan mengandalkan Tuhan atau tidak Jadi pemilihan manusia yang baik atau tidak baik Bukanlah berdasarkan status atau kedudukannya Melainkan pada tingkah lakunya Pada penghayatan hidupnya Akan ajaran dan firman Allah Dengan demikian Tidak ada yang diistimewakan Semua masuk jala Saudara-saudariku yang terkasih Melalui perumpamaan itu Allah lewat malaikat-malaikatnya Akan menilai dan memutuskan Masa depan manusia Malaikat-malaikat itu akan memisahkan Orang benar dan orang jahat Orang benar akan menikmati anugerah Allah Yaitu kebahagiaan dan kehidupan kekal Sedangkan orang jahat Sedangkan orang jahat akan mengalami penderitaan Yang digambarkan sebagai dapur api Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Kita disadarkan Kita disadarkan Bahwa hidup kita di dunia ini Pada saatnya Akan berakhir Dan kita harus Mempertanggungjawabkan Semua yang kita lakukan Selama hidup di dunia ini Di dunia inilah Kita mempunyai kesempatan Untuk memilih Memperjuangkan apa yang sudah kita pilih Memelihara dan melipat gandakannya Sehingga pada akhirnya kita memperoleh hasil Seperti yang kita harapkan Semua keputusan Ada di tangan kita Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Kalau kita membayangkan Apa yang akan terjadi pada akhir jaman Di luar konteks dan tanpa pengertian yang benar Bisa jadi memang Sangat mengerikan Allah seolah-olah Tidak berbelas kasih Padahal Tidak demikian Allah mencipta kita Baik adanya Seturut gambarnya Allah tidak menadirkan seseorang Menjadi orang baik atau orang jahat Menjadi orang baik atau orang jahat Sebenarnya adalah Pilihan kehendak bebas kita Manusia menjadi tidak baik Karena manusia mempunyai kehendak bebas Untuk menolak kebaikan-kebaikan Yang Tuhan berikan kepadanya Dan ketika manusia menolak kebaikan Tuhan Maka Kejahatan lah yang menguasai hidupnya Dan akan semakin bertambah parah Bila dia terus menolak kebaikan Tuhan Pasti setiap orang akan merasa takut Untuk menghadap penghakiman Allah Namun Selagi kita masih bernafas di bumi ini Selagi itulah Allah memberikan kita kesempatan Untuk mengubah cara hidup kita yang lama Berpaling kepada Tuhan Dan berusaha dengan kuasa ramah Tuhan Untuk bertumbuh Dalam cinta kasih kepadanya Tuhan 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 Terima kasih.